Intro Halo Youtube, selamat datang di Vlog on Mobi Pada video kali ini kami membahas tentang mobil pre-war Apakah itu mobil pre-war? Adalah mobil yang diproduksi sebelum Perang Dunia Kedua Nah Perang Dunia Kedua itu dari tahun 1939 sampai 1945 Yang akhirnya ditutup dengan kemerdekaan Indonesia Merdeka! Ya Nah, ada perbedaan-perbedaan signifikan Antara mobil sebelum perang dan setelah perang Nah ini kita ngobrol-ngobrol dengan Om Yos Yang punya kebun vintage ini Yang punya mobil pre-war banyak sekali Apa-apa saja bedanya Nah secara teknis memang mobil-mobil di tahun itu Biasanya Vendernya itu menyatu dengan bodi Jadi kalau kita lihat Mobil-mobil pre-war Pasti ada vendernya Vendernya itu yang melekat di bodi Kalau yang mobil setelah perang itu kan kadang lurus-lurus saja Mobil-mobil pre-war itu banyak juga dipakai Untuk menjadi hot rod Keren sekali Kami sempat nyobain mobil ini Bersama dengan yang punya Yang punya itu adalah anaknya Om Yos Namanya Tia Ini jadi hot rod juga Ini adalah basisnya dari Ada tulisannya Chevrolet tahun 1934 Ya, sasisnya ini sasis tahun 1934 Bayangkan Dan di sini Di common vintage ini banyak sekali Mobil-mobil pre-war Kita awali ini ya Chevrolet two-seater namanya Berarti hanya muat dua orang Dan ini sudah Karatan mungkin dipertahankan kekaratannya Kalau kita lihat dari luar ya Ini grill Ini radiator grill Yang atas ini beneran kalau nggak salah Tutup radiatornya juga Dan temperatur airnya Ada di sini langsung Tuh Jadi mau overheat atau lihat temperaturnya di sini Tidak ada jarum temperatur di dalam Adanya langsung di atas radiatornya persis Dan melihat mobil pre-war Pre-war ini Seperti tadi Om Yos bilang Ada Memakai begini Memakai pair down Untuk menjadi bumper Mungkin lebih empuk nabraknya Dan pasti selalu Pre-war itu Body over frame Jadi ada frame Leather frame-nya di bawah Kemudian baru di atas bodinya Dan Perbedaan signifikan Iya Oke Vendernya kelihatan di luar Dan Aslinya Desain asal mulanya itu adalah Dari kereta kuda Atau pedati Atau apalah namanya Lihat bentuk-bentuk kabinnya itu Seperti Kereta kuda Iya kan Yang akhirnya ditambahin bonnet Dan ada mesin di dalamnya Gitu Chevrolet Terus kemudian ini kecil lucu Austin Austin biasa membuat mobil yang kecil-kecil Nah ini Austin ini Panjang ceritanya ya Kapan-kapan kami ingin bahas Tapi sayang Austin itu tidak terlalu terkenal di Indonesia Lucu ya Lucu loh kecil Gini Ada fit yang bisa dibuka tutup Kalau mesinnya panas dibuka Zaman sekarang BMW juga begitu grillnya Bisa buka tutup Willys Nah ini Overland Membuat ini 1931 Gatau namanya Willys apa Tapi ya beginilah Ingat mobil-mobil yang ada di Film kartun Donald Bebek Ini penunggunya udah kayak apa ya Foxhole 1927 Tapi memang ciri khas Ciri khas mobil-mobil lama Yang pre-war-pre-war itu Dalamnya tuh kecil-kecil Sempit-sempit Karena mereka tuh belum memikirkan Luasan keseluruhan mobil Mobil tuh harus Harus compact tuh belum kepikiran Austin doang kali mikirin tuh Kecil Tapi ini legroomnya besar ini Yang belakang Dan ini adalah Ford Model A Model A itu diciptakan setelah Model T Nah Model T itu 1908 Pertama kali Ford Pertama kali di dunia Pabrikan mobil membuat Produksi massal dengan Conveyor Atau pakai conveyor atau pakai roda Intinya yang berjalan itu adalah Produknya yang lagi di Assemble Ya gitulah pokoknya Jadi produksi massal yang proper Model A ini adalah generasi setelah Model T Wah Dan ini sepertinya udah Sepertinya sudah proper Letak gas, rem, dan koplingnya Ya karena ini Ini edge pattern Kalau Model T itu masih rumit sekali Sangat rumit sekali Nyetirnya Itu Bung Fitra pernah nyetir by the way Kami agak ngiri sedikit Ya Nah legroomnya lega Nah liat nih Kursi-kursinya ini ingat Ingat ini Ingat Ingat apa Kereta kuda Dia kayak begini Ya jadi shifting Yang tadinya kuda diganti oleh mesin Makanya saat itu berubah Perubahan antar kuda dan mesin itu Banyak sekali kuda-kuda yang saat itu di PHK Kasian Ini ada lagi Model A yang lebih tua lagi Ya model A ada generasi-generasinya ya Lebih tua lagi Luar biasa 1917 Orang masih ada yang hidup gak ya Lahiran 1917 Oh banyak Masih ada beberapa yang 100 lebih umurnya Lampunya Nah ini lampunya menarik nih Ya kalau ini lampunya sudah memakai listrik Ini lampunya Memakai Gas atau minyak tanah atau apa Gak tau Yang dipompa Sumbernya itu dari sini Yang dipompa-pompa Cok-cok-cok gitu Kalau gak salah Kayak petromat Jadilah nyala disini Nah makanya ini Bisa ada bukaannya dulu Bisa dibuka dulu Nah kan Bisa dibuka Untuk nyalain Pakai korek Oh nyala lampu Sebelah Nyalain Baru jalan Lampu baru nyala Model A Ini juga lampu ini By the way Nah ini jaman ini 1917 ini Belum ditemukan Sen mungkin ya Lampu Transignal Transignal itu kemudian Ini udah ada yang pake nih Seperti model A yang ini Ini adalah sen Sennya semapur Dia nongol begitu Dia gitu nongol Semapur Ini dia Ford model T 19 13 Ini yang masih aneh nih Rem, kopling, gasnya Segala aneh Posisinya Ini joknya gak tau retriman apa Enggak Tapi ini Kondisi bagus Ya Nah itu di bawah Ada tiga pedal Tiga pedal itu fungsinya Sebelah kiri Bukan kopling Tengah bukan rem Kanan bukan gas Dan ini Bukan Rem tangan Tapi berfungsi rem juga Bukan shifter juga Bingung Itu liat Liat channelnya Bung Fitra aja Dia nyoba Ford model T Di Museum Angkut Jadi mempromot channel orang Gak apa-apa Temen Nah Ini Sebelah kanan Kalau tidak salah Adalah gasnya Trotelnya Yang sebelah kiri Nafur Kalau gak salah Nah Kalau saya liat Pre-war itu kan Kadang-kadang Makenya Susah Karena Dia ada Setelan Nafurnya Di setir Nah ini yang Kebanyakan orang Yang gak Gak biasa Pasti bingung Bawa mobil pre-war Kalau setelah pre-war Kan mobil itu Seperti biasa Artinya Gak ada Beda yang signifikan Dengan mobil-mobil Zaman sekarang Luar biasa Tua sekali Nah Lihat lampunya kan Lampu Lampu Petromark juga Petromark Dan Kalau mau Ngidupin Mobil-mobil Pre-war Waktu itu Motor listrik Sudah diciptakan Tapi entah kenapa Gak ditempelin Di mobil Jadi motor starter Jadi ngidupinnya itu Dengan ini Di engkol Yes Di engkol Dan kalau backfire Bayangkan Kalau backfire Nendang balik Dia bisa muter balik Matain tangan kita Katanya begitu Sama seperti motor-motor Gede juga Yang masih di engkol Motor cc cc 750 cc 800 cc Bayangkan di Selah gitu Kalau backfire Itu bisa matain kaki Dan ini Adalah Hudson 1914 Ini pasti Jamannya ini Merupakan mobil mewah Dan Seperti yang Anda lihat ya Dari ujung sana Sampai sini Yang pakai hardtop Itu sedikit Jadi hardtop itu Bukan Bukan Pilihan mobil yang normal Kalau mobil yang proper Mungkin saat itu Adalah convertible Bisa dibuka Tutup atapnya Karena belum ada AC Jadi ya Atap dibuka itu Penting sekali Lihat interiornya Hudson Empuk-empuknya Sampai dashboardnya Mewah ini Tuh kan pedalnya Banyak sekali di bawah Gak tahu fungsinya apa saja Yang mana gas Yang mana rem Gak ngerti Jadi setiap pabrikan mobil Itu mungkin punya Pemikiran sendiri Bagaimana caranya Membuat Kontrol untuk Mobil Membuat pedalnya gimana Yang pasti setirnya bulat Sama-sama bulat semua Gak ada yang pakai stick Gitu Lihat tuh Lightroom belakang Besar kan Legah sekali Enak Ini kalau dibikin Mobil zaman sekarang Lucu ini Misalnya Sasisnya kita pasang Sasis Kijang gitu Bisa loh Kenapa enggak ya Tapi pasti Sudah ada yang buat Dan nilai klasiknya Jadi kurang Tapi jadi mobil dipakai Tapi ngapain Pakai mobil Gak ada kacanya aja Gak ada ini Belum diciptakan kaca Hidup kita bisa pakai jalan Karena dari yang Gak hidup Sampai hidup Sampai bisa jalan Nah spare part Ada yang Kalau mesin Bagian mesin Sekarang banyak Dimudahkan Artinya kita masih Kadang-kadang Kalau kebetulan Bisa beli dari Luar negeri Kadang-kadang Sekarang ada via ebay Tapi kalau enggak ada Seperti mekanik saya ini Lumayan kreatif Misalnya Cari ring seher Susah Akhirnya dicari lah Mobil-mobil Yang sekarang Yang mirip-mirip Setelah itu Kita bawa ke tukang bubut Diukur Dipas Sampai Berfungsi normal Artinya ini memang Memerlukan Kesabaran Kemudian Memerlukan Pengetahuan Yang tinggi Tentang mobil-mobil Zaman dulu Sehingga Kita bisa cari Persamaannya Jadi banyak sih Yang bisa Diakalin Seperti itu Karena kalau kita Berputus asa Atau Wah ini enggak ada Carinya ya Kita akhirnya Enggak bisa menghidupkan Mobil itu Jadi memang Perlu kesabaran Perlu ketekunan Tapi kalau udah Hidup Bisa jalan Wah itu Rasanya puas sekali Di tempat saya Pre-war ada Sekitar 10 Tapi yang Sudah hidup Mesinnya Ada sekitar 6 Tapi yang Udah bisa jalan Kira-kira Ada 3 Yang lain Masih hidup aja Tapi belum Dicoba jalan Wip Wipet Bukan Wipet Wipet itu Produk dari Willis Kalau enggak salah Kalau kalian lihat dari Oh Overland ya Iya Jadi produk dari Willis Dengan kipenya Ya Wipet Oke Ya berarti Ini ya Wipet Lucu ini Kayak meteran Apa SBBU Zaman dulu Ampermeter Ini oil pressure om Oli Iya Tekanan oli Tekanan oli Ampermeter Nah dulu Zaman dulu Kenapa Ampermeter itu penting Karena Ngelihat posisi ini Kalau enggak salah buat Buat nyetater ini om Buat Nyetater engkol Tapi ini Staternya enggak engkol Dari mobil ini Tapi ini Staternya udah pakai motor stater Ini motor staternya modifikasi om Di modif Kalau enggak kan Mungkin pakai engkol Pakai engkol Di depan Pakai engkol Sekarang kita pakai engkol Mau nyoba mobil ini Berobatnya lebih masal Ketuka ngurut Bener Bener Lihat tuh Setirnya kayu Lantainya kayu Dan ini setirnya Sama tengahnya Enggak nyambung Jadi ini tengahnya diem Nah tengahnya ada fungsinya semua Ini apa om Kalau yang ini om Laksan Laksan Ini Coba kita lihat mesinnya Ini dua pintu ya Kupe Jadi Mesti punten dulu Sama orang depan Ini nih Kalau ngelihat ini sih Beneran punya Wheelies nih Wheelies CJ Ini ngangkatnya ke atas ya om Iya Gak perlu tongkat-tongkat Buat ganjel itu gak perlu Hmm 6 selinder Gila ini mesin asli Dan ini mesinnya Istilahnya adalah Flathead Flathead itu Gak ada Gak ada Gak ada ininya Gak ada slinder headnya Slinder headnya cuma cover Begitu aja Karena Valfenya itu dari bawah Pake pushrod juga Jadi ada cam di bawah Pushrod ke atas Ruang bakarnya Besar sekali Ini kompresinya mungkin 8 atau 7 kali Banding 1 om Hmm Rendah sekali kompresinya Ya kalau kompresi tinggi-tinggi Ya bahaya Tangan bisa patah Begitu mengengkol Ini sirkulasi Sirkulasi airnya Begini Mereka zaman dulu Ngedesain Gimana caranya Ini ada pompa airnya gak Kalau gak salah Gak ada Betul Jadi memakai gravitasi Memakai gravitasi Tanpa ada pompa air Air bisa berputar Dari panasnya mesin Kalau zaman sekarang kan Hawa masuk ke mesin itu Didingin-dinginin Ini zaman dulu dipanas-panasin Lihat ini kabel busi Jadi zaman dulu Kebuka begini emang Jadi jangan Jangan coba-coba Naruh Naruh tangan Naruh busi Nyetrum Udah pasti Nah Zaman dulu juga Radiator itu Di luar sebenarnya Ini jadi radiator itu kelihatan Jadi satu sama grill Makanya sampai Sampai sekarang namanya Radiator grill kan Radiator grill Atasnya Adalah bener-bener Buat ngisi Eh radiatornya Fair down Ya dan remnya Nih remnya menarik pasti Remnya itu Drum Ini drum sini Dia tidak pakai hidrolik Tapi pakai linkage Oh ini dia nih Ini linkage nih Nih Ini linkage Nih Karena itu ke pedal nih Semua jadi satu Terus ke pedal rem Halus loh Dan bener-bener Suara 6 liner Bener Nih Ini lubangnya Yang harusnya Buat ditaruh Masukin engkolan Oh iya Ini dari lampunya Overland Willis Overland Wipet 6 Ya saatnya Kita coba Tadi baru sadar ya Karena Lightroom belakang itu Luas sekali Lega sekali Jadi tidak menyisakan Sama sekali ruang bagasi Nah mungkin Zaman dulu Kalau orang punya bagasi itu Bahan syarupnya Masih ke belakang lagi Ada kotak lagi Di luar sini Dan yang paling belakang ini Kan Vamper Vamper Bahan syarup Kemudian ada Tangki bensin Ya kan Jadi kalau ditabrak dari belakang Langsung ke Tangki bensin Ya Itulah zaman dulu Belum kepikiran mungkin Oh spesinya dimana ya Naruh tangki ya Hmm Bahan berbahaya Gampang meledak Oh Taruh di paling belakang Jadi kalau nabrak depannya Gak apa-apa Gila ini Ini Velaknya kayu Beneran kayu Netral Re Kontak ya Kontak Ada teke-tke-tke Rotak Terus hidupin start Hah Ini Sampai tarik Ambil gas Gas Iya Oke Cuk Ini cuknya tambahan nih Gas Lock chair Gak ada seatbelt Karena zaman dulu We die like a man We die like a man Wuhuuu 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 Hey there Ya Sampai TELE木 Sampai Plug as flows nah, jadi ini pedal remnya, gasnya itu tricky sekali cuma seperti tombol gitu loh, jadi sensitif juga kecolek dikit, RPM-nya naiknya lumayan terus rasa remnya, itu rasa rem seperti nge-rem, seperti nginjek pair aja jadi memang karena ini pedal rem, terus nggak ada servo sama sekali nyambung melalui linkage-linkage ke tromo ke 4 roda ya berfungsi sebagai nge-rem nah, kopling-nya itu enteng, ringan terus shifter-nya ini ada 3 speed gigi 1, 2, 3 udah, selesai ke depan ke depan ke depan mundur nah, ini belum pakai sinkromesh, jadi begitu misalnya cover dari 1 ke 2 masuk gigi 1 aja bisa gitu loh nah, halus baru itu harus ngocok kopling biar halus nah, ini koplingnya sensitif sekali seperti kopling bolak dan agak ngerata setirnya berat, tapi ya masih oke lah beratnya asik juga nah, koplingnya harus digituin kalau udah lepas, lepas aja enak, saya mau muter lagi enak udah biasa, udah tau setelahnya iya gasnya ini loh yang susah terbiasa kirim loh ngejeknya dua-duanya iya oh, ini jaman masih banyak mafia-mafia ini mungkin mobil pengawalnya kali ini, overland tembak-tembakan pakai Tommy Gun 5 per 2 radius puternya payah ya by the way kepencet langsung oke, ada Mini terganteng di dunia oke, kita markirin lagi RPM-nya tinggi banget ya gak ada spionnya, baru sadar jaman dulu gak perlu spion oke, matiinnya, puter aja ini ada uniknya, om kenapa? nah, disini dia, ini kan ada setelan ini gak boleh dirubah-rubah iya, napur nah, ini napur, ini gas ini, oh pantesan nih, idle up ini iya, jadi kalau dia ada gasnya bisa dari situ jadi gak perlu tombol ini iya jadi kita bisa gas dari situ iya, throttle dan napur sama tuh, forte juga gitu kan tapi forte, gak ada pedal gasnya, gak ada apa forte kita ada juga jalan gak tuh? enggak kan? nah, bocor sampe sama ya sampe sama, betul lucu juga aslinya dia kan injek starternya, cuman kita rubah jangan pake tombol tombol ini, ini tambahannya ada di bawah sini ada di bawah sini aslinya, tengah-tengah ini ya, tengah-tengah itu jadi waktu jaman dulu tuh ada yang pake starter, ada yang enggak kali ya ada yang diengkol hmm, nah AC-nya itu adalah kaca depan yang di kedepanin begini nah, kalaupun terjadi hujan ini ada tambahan wiper aslinya gak ada wipernya ya? dia aslinya gak ada hmm hmm ya, ini mekaniknya nih kan jajang hahahaha dia yang memperbaiki ini padahal dia lebih muda daripada mobil-mobil ini loh dia bisa memperbaiki luar biasa yup, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Om Mobi dan Mes Mobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram terima kasih telah menonton dan follow juga Kebun Vintage ini bukannya gimana? sub indo by broth3rmax